Sebelumnya, Mabes Polri menegaskan penetapan tersangka Wakil Ketua BPN Prabowo Sandi, Selamat Marif tidak bermuatan politis. Polri menyatakan kasusnya menjerat selamat adalah murni pelanggaran tindak pidana pemilu. Hal ini disampaikan Karopenmas Divisi Humas Polri berikian polisi Deddy Prasetyo. Menurut Deddy, polisi bergerak berdasarkan fakta hukum hingga kajian yang diberikan oleh Bawaslu. Deddy menjelaskan pemeriksaan terhadap Selamat Marif dilakukan dengan Bawaslu, Gakumdu hingga Kejaksaan. Selamat sedianya akan diperiksa kembali sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran kampanye pada 13 Februari lalu. Pemeriksaan akan dilakukan di Mapolda, Jawa Tengah demi alasan keamanan. Bawaslu melaporkan, memberikan rekomendasi dengan dilengkapi oleh fakta-fakta hukum. Bawaslu, Jawa Tengah demi alasan keamanan, Jawa Tengah demi alasan keamanan dan keamanan. Jawa Tengah demi alasan keamanan. Terima kasih.